Halo guys, apa kabar semua? Sekarang gue lagi di kamar nyokap gue. Jadi gue tuh lagi diskusi tadi, gue mau nanya ke dia. Kira-kira gue itu mau ke Bandung kan hari Kamis. Kira-kira gue tanya dia nih, kayak nyokap gue boleh nggak gitu. Terus udah boleh. Biasalah, Capricorn suka ngebucin nih. Bahaya, bahaya, bahaya. Nonton gue ini sebenernya itu dia ulang tahunnya di September. Memang sebelum September, waktu itu gue itu lagi liat di website-nya Adidas itulah ya. Ada satu produk yang gue suka dan ini cocok banget buat dia. Makanya gue udah beli sebelumnya, sebelum dia ulang tahun. Nah, pas ulang tahun, seminggu setelah dia ulang tahun, dia tuh WhatsApp gue gitu. Ya gue ucapin lah ya gitu. Terus, gue tanya Kak Dua mau apa. Salahnya gue belohonnya gitu. Kak Dua mau apa. Eh, dia mau yang ini. Eh, mau yang itu. Nah, gue nih gagal. Gagal punya duit ini. Gue bilang sama dia, gue itu nggak bisa ngasih yang dia mau. Tapi gue udah siapin. Kadoknya. Udah jauh-jauh hari gue udah siapin. Tapi nggak tau lah, gue mau disusir lagi sama jangka gue ya. Tuh. Nah, jadi ke Bandung boleh nggak? Keluang pergi aja. Anci kok diusir gimana? Atau dia? Bandung, iya. Cuma dateng, berangkat, kasih kado, pulang ke Jakarta. Mau nginep, udah ngapin duit. Biasanya gue sih kalau ke Bandung suka tinggal di Aston. Ya, berhubung gue cekak, 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 cekak. Yaudah, yaudah, dateng. Dateng, kasih kado, pulang lagi. Udah. Yah. Ini kok gue gede banget sih apakah rambut gue. Yaudah. Nanti malam kita mau siap-siap bungkus-bungkus kado-nya. Nah, sekarang nggak siap-siap kita bungkus kado-nya. Jadi tadi sore gue selalu ngobrol sama nyokap gue kan. Walaupun nyokap gue nggak mesti ngomong gitu ya. Gue nanya, gue mau ke Bandung boleh nggak? Terus dia bilang. Tapi suruh pergi gitu. Cuman gue bilang, gue rencananya nggak nginep. Jadi gue akan berangkat gitu. Kamis sekitar pukul sepuluhan gitu. Paling nanti next travel-nya jam sebelasan. Kemungkinan sampai sampai jam tigaan. Kalau nggak macet, jam tigaan atau jam dua. Rencananya gue semua langsung ke rumahnya. Mau ngasih langsung. Tapi kayaknya dia belum pulang kantor gitu. Mudah-mudahan sih jam lima itu ada. Jadi gue bisa ketemu langsung. Bisa gue serahin kado-nya. Tapi kalau nggak ada, berarti gue harus ditipkan ke orang rumahnya. Habis itu gue pengen ke Jakarta. Sambil bungkus ya. Gue ngasih ini sih. Ini yang gue beli buat dia. Kartu udah gue siapin juga. Ini siapin kado ini sebenernya udah lang banget. Karena waktu liat hadiah ini, gue tuh udah ngebayangin dia tuh pasti suka komunikasi berhenti gitu ya. Tapi saat itu pun sebenernya gue langsung coba untuk say hi, nyapa lah. Nyapa namanya juga. Pernah sayang kan dia. Gimana sih? Gue bingung. Pernah nggak sih punya niat baik gitu ya. Tapi apa ya. Kayak semacam takut gitu loh. Takut kayak apa yang lo pengen kasih nih gitu ya. Takut nggak diterima. Jujur gue tuh udah nggak ketemu dia berapa lama ya. Hampir satu tahun setengah. Satu tahun setengah. Terakhir komunikasi. Terakhir komunikasi gue sama dia itu ketika dia ulang tahun. Gue ucapin. Bilang lagi pengen ini gitu. Terus. Ya gue kan namanya orang. Namanya pernah sayang gitu ya. Terus. Gue iain gitu loh. Gue iain aja. Iya. Tapi sebenernya gue udah punya kado buat dia. Dan gue sebenernya mau ngirim saat itu. Rumahnya gitu ya. Pake ekspedisi. Takutnya nanti ketika nyampe gitu. Ternyata di Sukamang nggak tau. Gue juga nggak tau deh. Pokoknya terakhir. Setiap dia ulang tahun. Gue kirim. Kemarin juga tahun lalu gue kirim. Tapi dibalasnya seminggu kemudian. Gue sih nggak ngaring balasan. Maksudnya nggak lalu. Tapi maksudnya. Kan gue juga wanti-wanti. Namanya gue ngirim ya. Pake ekspedisi. Walaupun gue tau bisa ngecek ya. Bisa ngecek apanya. Keberadaan ke paket. Udah diterima apa belum. Cuma kayaknya. Apa ya. Kayak. Kok lama banget sih balasnya gitu. Kok marahnya segitu-gitu amat gitu. Padahal gue udah. Anjir udah berkorban gitu ya. Maksudnya. Gue udah berusaha setiap hari. Untuk. Untuk minta maaf. Menyapa. Gue sempet. Bilang. Bilang bagaimana gue itu. Sebenernya pengen banget balikan sama dia gitu. Tapi kayaknya nih responnya juga. Entah nggak kesibuk. Udah. Nggak mau sama gue lagi. Gue juga nggak tau lah ya. Gue tuh bukan nggak berusaha. Untuk mendapatkan dia kembali ya. Gue itu udah. Udah terlalu sering. Udah terlalu sering. Minta balikan sama dia. Ini masih. Gue nggak bisa. Ternyata abis cuy. Berser lagi deh selanjutnya. Oke. Semalam itu gue bungkus kado. Nggak kelar. Tuh. Nggak kelar. Ya makanya gue mau kelarin sekarang. Ya karena apa? Karena. Ininya abis. Ini baru ketemu nih. Jadi. Pas ini ketemu. Langsung aja. Kita bungkus. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak tau nih. Gue masih galau. Masih berangkat apa enggak. Jadi apa enggak. Ke sana. Karena. Sumpah uang gue tiris. 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 Nggak apa-apa sih. Sudah dikirim pakai. Apa namanya. Kayak ekspedisi. Cuman gue pengen ketemu aja. Ini gue kayak tuan kado. Semoga apa yang gua kasih dia suka Terus mudah-mudahan juga apa yang gua harapkan Berbuah manis Karena ya baik cara lah Baik cara gua bikin biasa Sudah jadi Ini besok Insya Allah Gua akan bandung Pengen aja kesana ketemu Walaupun apapun hasilnya Ya kita lihat ya Alhamdulillah hatbaik Ya yaudah Gua potong rambut dulu Ya Well guys terima kasih sudah nonton Ini dia kado yang bakal gua kasih Ke Ono Untuk kado nonton Terima kasih banyak Sampai ketemu di vlog berikutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax